Pemasyarakatan Dijenpas Kementerian Hukum dan HAM mempersiapkan remisi tambahan bagi terpidana kasus pembunuhan berencana Richard Eliezer. Selain itu, Mabes Polri juga sedang menyusun tim Komisi Kode Etik dalam sidang Kode Etik Richard. Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri sedang menyusun tim Komisi Kode Etik dalam sidang Barada Richard Eliezer. Setelah tim Komisi Kode Etik terbentuk, barulah sidang etik yang menentukan apakah Eliezer dipecat atau tetap menjadi polisi digelar di Mabes Polri. Tentunya Pak Kaki Purpam dan BIN sedang menyusun Komisi Kode Etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun tentu hal-hal lain yang tentunya semuanya bagi kita itu. Segala aspek yang telah dilakukan oleh Richard Eliezer akan menjadi pertimbangan Komisi Kode Etik dalam menentukan nasibnya. Sementara itu, Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Dijenpas Kementerian Hukum dan HAM mempersiapkan remisi tambahan bagi terpidana kasus pembunuhan berencana Richard Eliezer. Selain merupakan hak bersyarat bagi narapidana, pemberian remisi juga diberikan bagi narapidana yang berstatus sebagai justis kolaborator. Lantaran dianggap telah membantu penegak hukum dalam pemecahan perkara. Memang dimungkinkan untuk mendapatkan remisi tambahan di pasal 35 ayat 1-4 di mana disana disampaikan tentunya berdasarkan rekomendasi dari kepala lembaga dalam hal ini adalah LPSK karena statusnya Eliezer sebagai justis kolaborator atau yang sudah membantu pemecahan perkara. Sebelumnya Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tim Liputan melaporkan.